Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo wargi Tatargaluh Hari ini saya sedang berada di Banggaluh ya Kita mau bincang-bincang seputar apa nih Visi-misi Banggaluh Hadir bersama saya Direktur Banggaluh Bapak Usman Effendi Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana Pak? Alhamdulillah Kerennya Pak ya Alhamdulillah Pak ini ngomong-ngomong Banggaluh ya Ada beberapa nih pertanyaan dari masyarakat nih Ini kan sudah lama usianya ya Kalau kita runo dari awal berdiri nih Betul Nah kira-kira apa nih yang melatar belakangi Pendirian Banggaluh ini Pak? Awal mula berdiri Banggaluh Adalah sejak tahun 1975 Sebelumnya adalah Bank Desa Nah sejak tahun 1975 Berubah nama menjadi Bank Karya Produksi Desa Kecamatan Lakbok Nah berjalan Tahun 98 Itu berubah lagi menjadi Perusahaan daerah Bank Perkeritan Rakyat Kecamatan Lakbok Atau lebih dikenal sekarang PD BPR BKPD Lakbok dulu Nah itu tahun 98 Nah itu tahun 98 Seranjutnya tahun 2021 Berubah nama kembali berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkeritan Rakyat Galuh Ciamis Oke Nah ini visi-visinya apa ini Pak? Visi-visinya adalah Tentunya ingin menjadikan Bisa di-take ulang ya Ya bisa Visi-visinya adalah menjadi Bank Perkeritan Rakyat Kebanggaan Masyarakat Masyarakat Iya oke Nah berarti kita akan Memfasilitasi ya Masyarakat Kabupaten Ciamis ya Betul Nah targetnya apa aja itu Pak? Targetnya apa? Mikro atau Menengah? Nah sesuai dengan misinya Pak Perkreditan tadi ya Tadi Perkreditan adalah misinya sebagai lembaga intermediasi Bagaimana kita Bertindak Sebagai bengkir yang profesional Tentunya Menjaga amanah dari masyarakat Dan Tentunya itu menjadi modal utama Kepercayaan sehingga Masyarakat bisa lebih percaya Kepada Banggaluh Dan Tentunya kita harus Seamanah mungkin gitu Untuk menjaga itu Begitu Pak Nah Untuk mendukung Visi-visi yang bagus itu Pak Gimana dukungan SDM-nya? Salah satunya itu jadi modal utama juga Kalau SDM itu Poin kunci Kebersihan sebuah perusahaan Nah itu Di samping itu juga kita Ada lelompatan Lelompatan terkait Akses layanan Yang mudah bagi masyarakat Betul Begitu Pak Jadi SDM-nya sudah mumpuni ya? SDM insya Allah Kita terus melakukan Apa namanya Upgrade ya? Upgrade Upgrade SDM ya? SGM ya Oke Nah SDM yang bagus Tentunya kudu didukung oleh teknologi ya? Betul Yang bagus Nah kira-kira ini menyambut era digital nih Seperti apa nih Pak? Nah kita sedang mempersiapkan Itu sudah beberapa bulan terakhir Kita mempersiapkan ini Dan insya Allah Tunggu tanggal mainnya Ya wargi Tatar Galuh Bang Galuh juga gak mau ketinggalan ya Di era digital ini Segera memasuki era digital Nanti bisa di download di playstore ya Tapi Belum ada namanya Bayinya baru dipersiapkan Nah Jadi tetap Tunggu tanggal main Yang penting Anda masyarakat Galuh Harus dukung nih ya Siapa lagi kalau bukan kita Wah ini keren berarti Pak ya Nanti bisa di download Bahkan ada uang digital nanti Pak Insya Allah Insya Allah ya Insya Allah Iya Ini menyangkut dengan Regulasi juga Regulasi ya Bahkan nanti pakai apa aja itu Pak Yang kerjasama dengan itu Kiris itu apa sih Pak? Ya itu sudah kami persiapkan Sudah ya Sudah ya Jadi nanti Fungsi transaksinya Semua serba digital ya Saya Menuju ke sana Menuju ke sana Mudah-mudahan lancar Kita ngobrol-ngobrol nih Pencapaian kinerja nih Selama Mungkin setahun terakhir nih Kira-kira gimana nih Pak Gambarannya Optimis atau enggak nih Kinerja bang kita Sangat optimis Pak Sangat optimis Walaupun Masa-masa Kondisi ekonomi sekarang Itu tidak stabil Tapi Kita selalu optimis Dan Mudah-mudahan Allah menjalani Apa memberikan jalan Yang terbaik untuk kita Oke Terus gini Pak Ada problem nih ya Mohon maaf ini ada Tanda kutip ini Bank-bank yang Enggak resmi gitu kan Nah kira-kira Seberapa persen nih Kita menjadi solusi Dari Teman-teman kita Yang terjadat Bank-bank ilegal ya Namanya bank Tapi bukan bank Ya betul Jadi Sebagai Perbankan Kita Dituntut juga Untuk Membantu Pemerintah Dalam artian Mengedukasi masyarakat Nah itu dia Saya sampaikan disini Bahwa Masyarakat harus hati-hati nih Betul Apabila ada Kelompok Atau lembaga Atau perusahaan Yang satu Memberikan janji Keuntungan yang besar Besar Ya betul Nah kita itu patokannya adalah LPS Untuk posisi sekarang LPS di 6,75 Pertahun Jadi kalau ada masyarakat yang Atau lembaga Atau yang bisa Memberikan keuntungan Lebih dari itu 10% Misalkan 15% Itu Tanda petik Patut dicurigai Itu bisa ditanyakan Ke OJK legalitasnya Seperti apa Gitu-gitu Jadi Disini kami sangat Konsen untuk Memberikan layanan-layanan Sesuai aturan Ya Termasuk Rantiner gimana Pak Menjadi fokus perhatian gak Kita ada namanya Kredit usaha Cinta Galuh Nah itu keren Rate-nya bunganya Kecil Kecil ya Berapa persen itu Pak Itu Di Satu persen Satu persen ya Luar biasa Itu kalau dalam Hitting-hitting ini Masih bisa ngimbang Yang ilegal tadi ya Masih bisa mengimbang Masih bisa ya Oke Nah itu pakai jaminan gak apa itu Pak Pak pakai ya Ada beberapa Ada Nah Plafonnya berapa itu Pak Itu kecil Kecil Di bawah 5 juta 5 juta Ini memang kita segmentasinya Masyarakat-masyarakat Masyarakat kecil ya Pedagang-pedagang kecil Yang modalnya di bawah 5 juta ya Oke Bargi Tatar Galuh Nah Buat kamu yang pedagang di pasar Atau pedagang keliling Ini Ada nih Salah satu produknya Galuh Cinta Kredit usaha cinta Galuh Kredit usaha cinta Galuh Kamu bisa akses ini kredit ya Di bawah 5 juta ini Ini keren ya Jadi Banggaloh akan membantu Kesulitan masyarakat kita nih Yang mau dagang Yang mau Berusaha di Seputar kota Ciamis Oh Pak Cangkauan kita nih Kan ada 27 kecamatan nih Pak Bagaimana yang jauh-jauh ini Sementara kita Di 3 titik Oh gitu Sekarang kantor pusat di Ciamis Ada di kecamatan Lakbok Dan ada di kecamatan Rancah Rancah ya Nah kalaupun Tidak menutup kemungkinan Ada juga nasabah-nasabah kami yang Di luar area itu Selama itu bisa kita layani Tercover oleh SDM kita Kita layani Oh gitu ya Oh iya Pak Fasilitas ATM nya gimana nih Pak Kadang ada yang nanyain tuh Oh iya Nah itu jadi Untuk Menjawab itu Nanti setelah digitalisasi Sudah terjawab Setelah digitalisasi Oke Ya warga Tatarga lo Kepada ada yang nanyain nih ATM nya seperti apa Itu akan dijawab nanti Setelah launching aplikasinya ya Karena mungkin Ini kayak mirip-mirip Ini tuh ya Aplikasi yang sekarang Berkembang gitu ya Ada semacam dana gitu ya Bisa yang kayak gitu ya Antara apa Antara aplikasi bisa ya nanti ya Antara aplikasi Jadi teman-teman Warga Tatarga lo Ini sedang dirancang Saya belum bisa menggambarkan ya Ini masih rahasia Tetapi nanti semua Yang ditanyakan oleh Para warga Tatarga lo Yang ingin berurusan Dengan Bang Galuh Itu sedang disiapkan Yang penting ada program Untuk kredit mikro ya Yang di bawah 5 juta tadi Nah kemudian yang kelas Di atas mikro nih Pak Ada program apa nih Ada kredit kemari kita Oh gitu Kredit kemari Kredit usaha mandiri Itu memang Skalanya Masih kecil Jadi lebih dari itu Plafonnya berapa itu Pak? Itu maksimal Kita BMPK Maksimal BMPK Sesuai Disesuaikan dengan Hasil analisis tentunya ya 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 Masil analisis Tim kredit kami Ya 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 Oh ya Nah kemudian Yang menengah nih Pak Ada lagi? Nggak ada? Selain itu juga Kami memberikan fasilitas Untuk pegawai Pegawai Oh iya Bisa ya Kredit pegawai ya? Kredit pegawai ya Iya Oke Itu yang memiliki penghasilan tetap Penghasilan tetap Nah yang swasta gimana Pak? Swasta dilayanan juga ya? Swasta Pegawai swasta Kita layan Dilayan ya Oke Oke Ya wargi tatar galuh Pokoknya semua layanannya ada Itu yang kreditnya Kita tanya Tabungannya gimana Pak? Tabungan Kita ada beberapa produk tabungan Yang pertama adalah tabungan kotak mas Tabungan sipintar Tapak bangun Lembaga Dan juga simpati Wih Banyak Pak ya? Banyak Pak Waduh 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 Aduh ini wargi tatar galuh Kita ngingetnya aja juga lumayan nih Yang penting pokoknya kamu Kalau butuh informasi Kesini nih Kesini Di bawah ya Jadi banyak sekali produk Yang ditawarkan oleh bank galuh Oke Pak silahkan nih Di endos Pak Ke masyarakat galuh nih Oke Para wargi Masyarakat tatar galuh ciamis Jangan ragu Jangan bimbang Untuk segera bergabung Dengan bang galuh Karena bang galuh adalah Dari ciamis Oleh ciamis Untuk ciamis Wow Keren Oke Sampai disini dulu Wargi tatar galuh Bincang-bincang kita Bersama Direktur bang galuh Bapak Usman Efendi Kita akan sambung Pada Podcast berikutnya Sambil kita menunggu Seperti apa nih Launching Aplikasi Bang galuh Insya Allah Bersamaan dengan Hari jadi Kabupaten ciamis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu